Kasus penyelewengan dana desa penutup kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan berhasil dibongkar polisi dan inspektorat Bangka Selatan. Terbongkarnya penyelewangan dana tersebut berawal dari laporan masyarakat hingga akhirnya dibentuk tim audit investigasi. Tim audit tersebut berhasil menemukan kerugian negara sebesar 655 juta rupiah. Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan mengatakan dana yang diselewengkan tersebut terjadi pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Ada pun anggaran yang diselewengkan antara lain silpa dana desa tahun 2019 dan 2020, pembayaran belanja barang dan jasa pada beberapa kegiatan tahun 2019 dan 2020, serta kelebihan pembayaran bangunan dan belanja barang fiktif. Dana yang diselewengkan tersebut saat ini telah dikembalikan dan disetor ke kas negara melalui bank oleh Pemdes Penutup. Dengan dikembalikan dana desa tersebut, maka kasus penyelewengan dana desa penutup ditutup dan tidak dilanjutkan ke proses hukum. Ini masalah sudah tahun 2019 bergulirnya, 2020, kemudian kita membentuk tim audit, memang dasarnya adalah laporan informasi yang diberikan ke kita, kita membentuk tim audit sehingga ditemukan kerugian itu adalah 655 juta sekian-sekian. Yang terdiri yaitu, itu berbentuk nilai rupiah, yang kita temukan pertama adalah sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2019-2020 tidak terjadi dalam saldo, itu sebesar 206 juta sekian. Kemudian pembayaran atas belanja barang dan jasa pada beberapa kegiatan 2019 dan 2020, itu ada sekitar 158 juta sekian. Kemudian kelebihan pembayaran pekerjaan bangunan senilai 131 juta sekian. Dan yang terakhir adalah belanja barang fiktif, itu nominalnya 139 juta sekian. Kapolres mengimbau pemerintah desa lainnya agar dapat menggunakan dana desa sesuai aturan dan dilaporkan secara terperinci. Tony melaporkan dari Bangka Selatan. Yang saya hormati Pak Sida 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 Yang saya hormati Pak Sida